Baik, terima kasih. Saya langsung menjelaskan tentang sawah luntuh, emas hitam, dan masyarakat tambang. Ada pun outline atau list besar dari presentasi saya ini. Yang pertama sawah luntuh pada peta. Yang kedua sejarah, penemuan emas hitam atau batu bara, pembangunan megaproyek tiga serangkai setelah Indonesia merdeka dan visi kota. Yang ketiga langkah menuju kota wisata tambang yang berbudaya. Terus outline yang keempat tentang pelindungan revitalisasi cagar budaya. Dan yang kelima masyarakat tambang terkait dengan pelibatan peran serta dan aktivitas ekonomi. Baik, yang pertama sawah luntuh terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat, berjarak lebih kurang 90 km atau 2 jam dari ibu kota Sumatera Barat. Akses dari Minangkabau Airport atau Bandara Minangkabau itu sekitar 2,5 jam. Maaf, selanjutnya sejarah dengan revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dimana ini membawa dampak pencarian sumber energi baru saat itu ke wilayah timur dunia. Tepatnya di Indonesia atau Hindia Belanda saat itu yang gunanya untuk menggerakkan atau menggerakkan mesin-mesin uap pada masa tersebut. Dan penemuan emas hitam ini sendiri pada tahun 1858 pertama dilakukan penelitian oleh De Groot itu masih di area sijunjung. Selanjutnya penelitian ini dilanjutkan oleh William Heinrich De Groot pada 1868 dimana ditemukan batu bara pada sungai Umbilin yang ada di sawah Luntuh. Dan penelitian yang lebih rincinya dilakukan oleh Farbeck dimana ditemukan deposit batu bara yang sangat besar, lebih kurang 200 juta ton. Dan dengan penemuan batu bara tersebut pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk melakukan penambangan khususnya di sawah Luntuh sehingga diperlukan semacam jaringan untuk menghubungkan tambang dan beberapa kota yang melewati sehingga dapat mencapai pelabuhan dan dibawa keluar dari sawah Luntuh. Sehingga pemerintah Belanda saat itu menginvestasikan anggaran untuk pembangunan megaproyek tiga serangkai. Yang disebut yang pertama adalah kota tambang atau lebih dikenal dengan sawah Luntuh saat ini. Yang kedua jaringan rel perketa apian dan infrastruktur penunjangnya. Dan yang ketiga penyimpanan batu bara atau pelabuhan emaafen yang saat ini lebih dikenal dengan pelabuhan Teluk Bayur. Ada pun pembangunan dilakukan khususnya untuk tiga megaproyek tiga serangkai ini jaringan kereta api ke menuju pelabuhan emaafen itu dimulai pada tahun 1887 dan selesai sampai tembus ke sawah Luntuh pada 1894. Dan jalur ini melintasi perbukitan yang ada di wilayah Sumatera Barat tepatnya bukit barisan dimana memerlukan trek yang cukup terjal sehingga ada rel gerigi dan juga ada terowongan, jembatan, dan stasiun untuk fungsi persinggahan. Dan ini didesain dan dibangun untuk fungsi yang menunjang transportasi batu bara. Yang kedua pembangunan pelabuhan emaafen itu dilakukan pada tahun yang sama pada 1887 dan ini selesai lebih cepat dua tahun yaitu 1892 dan juga pada tahun 1892 ini penambangan pertama dilakukan di Sungai Durian tepatnya sawah Luntuh itu sudah memproduksi batu bara. Sehingga saat itu kota sawah Luntuh sangat bergantung dari aktivitas tambang ini. Dan yang ketiga pembangunan infrastruktur untuk menunjang aktivitas tambang ini tepatnya kota sawah Luntuh ini mulai dibangun pada 1894 hingga seluruh fasilitas itu lengkap pada 1930. Pada slide ini dapat kita lihat kondisi saat ini dari tiga megaproyek, tiga serangkai ini mulai dari kota tambang sawah Luntuh yang berada di cekungan atau di dasar lembah di antara perbukitan ada jaringan perkereta apian dan juga pelabuhan emahhaven atau tuluk bayur saat ini. Ini kondisi terbaru. Selanjutnya setelah Indonesia Merdeka tambang dikelola oleh perusahaan yang ditunjuk saat itu perusahaan Umbilin dan juga terakhir menjadi perusahaan Bukit Asam. Ini berproduksi pada 1980 hingga ke 1900-an ini yang sangat tinggi sekali produksinya dan mulai terjadi penurunan hingga berhenti beroperasi pada akhir tahun 1999. Saat tambang ini berhenti semacam ada sebuah kecemasan dari seluruh kota ini masyarakat stakeholder kota dimana sumber pendapatan utama sudah tidak ada lagi dan pertumbuhan ekonomi negatif saat itu pada awal tahun 2000 dan juga masyarakat sudah mulai meninggalkan kota ini bahkan kota ini ber menuju kota hantu boleh dibilang akhirnya seluruh masyarakat dan juga pemerintah bersama legislatif duduk bersama mencari formula untuk mencari solusi daripada kondisi ini akhirnya dirumuskan sebuah visi kota wisata tambang yang berbudaya dan itu ditetapkan pada tahun 2020 sudah tercapai dan ini ditetapkan melalui regulasi daerah nomor 2 pada tahun 2001 dan inilah menjadi langkah awal atau starting point dari kebangkitan sawah luntur dan berikutnya yang ketiga langkah menuju visi kota ini kota wisata tambang yang berbudaya pertama dilakukan pemetaan warisan budaya baik itu fisik maupun non-fisik akhirnya ditetapkan beberapa bangunan bersejarah menjadi jagar budaya dan itu masih berlangsung hingga saat ini ini adalah beberapa tinggalan bersejarah yang ada di sawah luntur ini adalah dapur umum sebagai penyuplai makanan bagi para pekerja dan masyarakat tambang ini dilakukan revitalisasi pada tahun 2005 dan hingga saat ini kita manfaatkan menjadi museum gudang ransum atau museum tempat makannya masyarakat tambang selanjutnya ada lubang tambang sugar atau saat ini lebih dikenal dengan museum situs lubang tambang suro ini adalah museum situs yang ada di di dalam perut bumi yang bisa kita lihat langsung bisa merasakan ada batu bara di sepanjang jalur yang kita lewati dan yang keempat poin keempat ini perlindungan dan revitalisasi ini berasarkan komitmen dari pemerintah sendiri dan visi misi yang sudah ditetapkan dan juga berasarkan amanat undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 yang sudah diturunkan melalui peraturan pemerintah nomor 66 2015 tentang museum jadi Soaluntos sudah mendirikan 7 museum museum gudang rangsung pada tahun 2005 museum kereta api pada tahun yang sama dan museum lubang tambang suro pada tahun 2008 dan museum tambang ombilin pada tahun 2014 dan ada 3 museum bersamaan pada tahun 2017 museum seni rupa museum tari dan museum musik selanjutnya terkait dengan masyarakat tambang bagaimana peran masyarakat tambang ini yang datang saat ada kegiatan pertambangan di Sawaluntos didatangkan dari seluruh wilayah Hindia Belanda saat itu mulai dari Jawa Kalimantan Sulawesi wilayah timur dan juga wilayah Sumatera sendiri bahkan dari pekerja dari Cina ini menghasilkan sebuah kota yang multi etnik dengan berbagai budaya dan tradisi dan yang mereka bawa dan itu berkembang dan bertahan hingga saat ini inilah menjadi dasar masyarakat tambang meaning society yang kita bicarakan ini adalah bagaimana pelibatannya jadi masyarakat tambang ini mencoba untuk mempertahankan dan juga menjaga dari budaya yang ada jadi mereka mulai mengambil peran di sini dengan sanggar-sanggar seni yang mulai tumbuh dan berkembang bahkan mereka sudah bisa memberikan dampak secara penghasilan atau ekonomis bagi mereka dan mereka rata-rata latihan di ruang-ruang terbuka dan bangun-bangunan bekas tinggalan tambang ini seperti di museum-museum yang kita miliki dan juga mereka mewakili sawah luntuh baik itu di tingkat nasional Indonesia sendiri maupun di luar negeri seperti yang kita lihat ini sebelah kiri adalah untuk jaringan kota pusaka di Bogor dan sebelah kanan saat penampilan di kantor UNESCO Paris pada tahun 2019 ini adalah beberapa event yang terus dilakukan dan dikembangkan di sawah luntuh mulai dari sawah luntuh internasional songket silungkang karnaval dan juga ada beberapa festival festival kota tua festival wayang dan ini adalah budaya-budaya yang datang dari para pekerja tambang ke sawah luntuh ini adalah budaya jawa yang dibawa dan masih bertahan hingga saat ini selanjutnya bagaimana pelibatan dari masyarakat tambang ini sangat penting untuk menjaga dan juga nilai dan juga terutama untuk generasi mudanya ini dapat kita lihat beberapa kegiatan seperti jelajah pusaka itu dilakukan ini adalah masyarakat di sekitar museum jadi kita mengundang masyarakat sekitar museum untuk mengenali lebih dekat museum-museum yang ada di dekat rumah mereka dan juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan dengan siswa di museum baik itu perlombaan baik itu jelajah cagar budaya atau pusaka dan juga memberikan semacam pelatihan baik itu terutama bagi apa ya semacam penyedia untuk kontraktor lah kita sebut itu kita berikan pelatihan bagaimana mengkonservasi atau melakukan perbaikan bangunan selanjutnya aktivitas ekonomi jadi sejak tambang berhenti dimana sumber penghidupan utama dari masyarakat tambang ini adalah batubara atau emas hitam namun dengan adanya kondisi yang tambang berhenti dan kita diuntungkan sebuah solusi atau solusi baru dan harapan baru lahir dengan visi kota menuju kota setambang yang berbudaya jadi beberapa kegiatan ekonomi bermunculan dan tumbuh sehingga memberi semacam pendapatan dan ada peningkatan setiap tahunnya ini dapat kita lihat pada slide terakhir ini dimana sawah luntuh tepatnya pada tahun 2021 itu sebagai kota dengan daerah dengan penduduk miskin terkecil jadi yang pertama sawah luntuh dengan jumlah penduduk miskinnya hanya 2,38% yang kedua ada kota tanggerang selatan ada kota depok dan seterusnya dan pada tahun 2020 kita berada di nomor 2 namun kita 2021 walaupun ada covid namun ini di sawah luntuh sendiri tidak begitu berpengaruh karena aktivitas ekonomi aktivitas masyarakat terus berjalan baik mungkin itu paparan yang dapat saya sampaikan pada hari ini diakhiri terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih Terima kasih.